Sebagai orang iman, tidak ada kata lain, tidak ada angan-angan lain, kecuali yakin, seyakin-yakinnya dengan ketentuan, kepastian, takdir atau kotar dari Allah yang ditetapkan untuk kita semua sebagai orang iman. Salah satu rukun iman, dari rukun iman yang enam itu kan sudah jelas sekali ya, percaya dengan adanya koblok dan kotara. Percaya dengan ketentuan, kepastian, ketetapan dari Allah, baik yang baik maupun yang jelek. Lalu kita fahami bahwa kotarnya Allah kalau untuk orang iman, baik itu kotar yang disenangi atau yang tidak disenangi dalam hidup dengan kehidupan, dan akhirnya adanya juga baik. Baik masalahah untuk orang iman itu sendiri, untuk mempercaya dengan takdir, kepastian, ketentuan dari Allah, tentunya yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan, Ini juga memerlukan kefahaman tingkat tinggi. Maka harus benar-benar kita fahami bahwa takdir kepastian itu yang jelas tidak akan pernah berubah. Yang kedua, yang kedua takdir Allah untuk orang iman itu semua adalah baik, masalahah untuk orang iman itu sendiri. Maka sebagai orang iman tidak ada kata lain, tidak ada angan-angan lain, kecuali yakin, seyakin-yakinya dengan ketentuan, kepastian, Kemudian takdir atau kotar dari Allah yang ditetapkan untuk kita semua sebagai orang iman. Terkadang ada juga yang salah di dalam mensikapi takdir ini karena kurang pemahaman atau berlebihan di dalam berpikir. Atau mengolah pikirannya dengan hawa-nafsunya. Sehingga karena berlebihan meyakini dengan takdirnya Allah, Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini, Termasuk yang menyangkut dengan nasib kehidupan, Ini selalu disandarkan kepada Allah. Sehingga kalau soal pemahaman, apa akhirnya terjadi? Tidak mau berusaha. Tidak mau ikhtiar. Padahal kita kan tidak pernah tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita Di saat atau masa-masa yang akan datang, Yang semua itu sudah ada takdirnya, sudah ada skenario-nya, Maka seharusnya kita juga berpikir realistis. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, Maka kita berusaha yang terbaik. Yang jelas usaha itu adalah merupakan kewajiban, Ikhtiar itu merupakan kewajiban. Kita yakini pula bahwa ikhtiar itu adalah dalam rangka kita Meyakini dan melaksanakan takdirnya Allah juga. Kalau kita melakukan yang terbaik, Berusaha semaksimal mungkin Untuk mencapai satu cita-cita angan dan harapan kita, Maka juga akan ketemu dengan takdirnya Allah yang terbaik. Karena takdir Allah selalu dibaringi dengan, diiringi dengan sebab. Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam hidup pemegiduan kita. Dengan kita melakukan yang terbaik sebagai usaha dan ikhtiar kita, Maka akan nyambung ini. Kodar baik, dengan kita melakukan usaha, ikhtiar, Akan ketemu dengan kodar baik yang sudah Allah tetapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi, Maka di dalam memahami tentang ini ya, Apalagi kaitannya dengan hidup dan kehidupan kita, Sejak kita lahir sampai nanti kita kembali kepada Allah, Ini harus dengan pemahaman yang maksimal. Apalagi kalau kita bicara tentang takdir kepastian yang Allah berikan kepada kita, Tentang kehidupan kita nanti di akhirat. Kadang-kadang ada orang yang berpikir begini tentang kehidupan akhirat. Kedupan dunia juga disandarkan pada takdir, Kedupan akhirat juga disandarkan pada takdir. Sehingga, Ya, Suarga ngerokok urusan sisok lah katanya orang Jawa. Suarga neraka, Bahagia atau menderita, Di akhirat nanti ya urusan nanti. Kalau kita kemudian, Dalam pikiran kita urusan nanti, Kalau di dunia, Masih bisa berubah kalau ada waktu. Bisa ditolong oleh orang lain, Kalau ada orang yang memperhatikan kita. Tapi di akhirat nanti, Kalau hukum Allah sudah ditetapkan, Dan dunia sudah berakhir, Kehidupan sudah berakhir, Hanya, Ada surga dan neraka, Farikun filjana, Farikun filzair, Kalau kita sandarkan dengan, Ya, tergantung takdirnya Allah, Kalau nanti di akhirat kemudian, Tersiksa masuk neraka beneran, Kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin, Tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lagi. Maka, Kalau kita berharapkan, Mengharapkan kebahagiaan di akhirat, Mendapatkan kenikmati yang hakiki, Yang abadi, Yang kholitina fiyah abadan, Di surga nanti, Ya, kita berusaha, Melakukan, Hal-hal, Kebaikan, Secara umum adalah ibadah, Yang bisa mengantarkan kita ke surga. Orang bisa masuk ke surga, Itu adalah takdir. Maka Allah juga, Mentakdirkan orang itu, Akan melakukan, Perbuatan-perbuatan, Yang bisa mengantarkan ke surga. Sebagaimana, Sabda Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Iza, Kholakallahu alabda liljannati, Istakmalahu bi'amalin, Min'amali alijanna, Hatayamuta bi'amali alijanna, Kalau Allah, Sudah mentakdirkan, Menetapkan hambanya itu, Akan dimasukkan dalam surga, Maka Allah juga akan, Menggerakkan orang itu, Untuk, Melakukan, Perbuatan, Amalan-amalan ahli surga. Hingga mati, Orang itu, Melaksanakan, Amalan-amalan ahli surga. Sebaliknya, Tulisannya hadis tadi adalah, Hatayud khilahullahul janna, Hingga Allah, Masukkan orang itu, Kedalam surga. Sebaliknya, Iza, Kholakallahu alabda lilnar, Istakmalahu bi'amalin, Min'amali alih nar, Hatayamuta bi'amali alih nar, Hatayud khilahullahul nar, Kalau Allah, Mentakdirkan orang itu, Akan dimasukkan dalam neraka, Istilahnya orang jauh itu, Nilalah, Lakon-lakoni itu, Ya dosa, Ya maksiat, Ya melanggar, Jauh dari syariat, Hingga mati melakukan itu, Sehingga, Benar-benar masuk ke dalam neraka. Jadi, Sekali lagi, Belum, Saya sampaikan bahwa, Takdir itu, Selalu di, Iringi, Dengan, Sebab. Baik itu masalah kehidupan dunia, Maupun kehidupan di, Akhirat. Ya, Mudah-mudahan saja, Kita, Oleh Allah, Ditaktirkan takdir yang terbaik, Ya. Dan, Kita bisa melakukan, Takdir pula, Yaitu, Sebab, Mendapatkan, Takdir yang baik ini, Dengan melakukan, Yang terbaik pula. Nah, Dengan demikian, Maka, Doa kita setiap saat, Rabbana, Adina, Fitunya, Khasana, Wafil, Akhirti, Khasana, Wakina, Adha, Benar, Ini benar-benar menjadi, Kenyataan. Klik like jika menyukai video ini, Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Terima kasih telah menonton.